Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Perkenalkan nama saya Vino Trimulia Biasa dipanggil Vino Saya adalah seorang content creator Fotografer dan juga seorang filmmaker Saat ini saya beraktivitas sebagai fotografer Pada brand Jayani Berkisah Jayani Berkisah ini adalah sebuah brand fashion Yang mengangkat tema berupa batik kontemporer Yang memadukan unsur-unsur alam Seperti tumbuhan atau hewan Dengan unsur-unsur lain Seperti garis Geometri-geometri lainnya Bahkan juga Popular culture Seperti anime atau manga Dan lain sebagainya Itu sekilas perkenalan tentang saya Oke Pada video ini Saya akan membawakan sebuah topik Yaitu branding pada kria Topik ini sendiri nantinya akan dibagi dalam dua bagian yang besar Pertama tentang branding itu sendiri Yaitu apa itu branding Kemudian bagaimana kita bisa melihat branding pada beberapa produk Dan nantinya pada bagian kedua Kita akan membahas tentang strategi branding Jadi ini akan perpaduan antara studi kasus dengan sedikit teori nanti di akhirnya Oke Mari kita mulai aja Yang pertama tentang branding Pasti Teman-teman udah sering banget Mendengarkan istilah Apa namanya Branding Gimana mana Pasti dengar Branding Di iklan Atau lagi Jalan-jalan di mal Jalan-jalan di pusat perbelanjaan Atau misalnya lagi baca-baca di internet Banyak banget yang membahas tentang Branding Branding Dan branding Pertanyaannya sekarang Branding itu sebenarnya apa sih Dan kenapa branding itu penting Kita akan coba Ya bikin sebuah definisi yang simple ya Tentang branding Sederhananya Branding itu adalah proses Atau serangkaian kegiatan Serangkaian aktivitas Yang bertujuan untuk Membentuk karakter Membentuk identitas Dari sebuah produk Atau dari sebuah jasa Simpelnya seperti itu Branding Lalu tadi pertanyaan kedua Buat apa branding? Seberapa pentingkah branding itu? Disini kita akan coba jabarkan satu per satu Tentang apa aja sih Manfaat atau pentingnya branding itu Dan beberapa contohnya Yang pertama Branding tadi karena Dibilang branding adalah Pembentukan identitas Atau karakter dari sebuah produk Atau jasa Tentunya identitas ini Bertujuan untuk Mengenalkan produk Atau jasa ini Kepada konsumen Kepada target pasar Yang disasar oleh kita Dan Sebenarnya Branding itu juga Untuk memperkenalkan Produk ini Kepada si Produkisian sendiri Dalam hal ini Si kriawan Atau orang yang membuat Produk kriya ini Kenapa? Karena Kalau tanpa branding Kadang si Kriawan ini Sebenarnya gak ngerti Dia bikin apa Dia gak kenal Dia gak tau Sebenarnya produk dia ini Punya keunggulan apa Punya nilai apa Kenapa dia bikin produk itu Tapi jika dia melakukan branding Jika dia Dengan branding itu Dia bisa tau identitas Atau karakter dari produknya Maka Dia akan paham Bahwa produk dia itu Harusnya seperti ini Punya plus minus Seperti ini Punya kekuatan ini Punya kelemahan ini Dan lain sebagainya Di ilustrasi ini Kita contohkan Produk Tupperware Pasti semua tau ya Produk Tupperware itu Kita tau bahwa Produk yang Sejenis Produk penyimpanan Makanan atau minuman itu Di pasaran Sebenarnya banyak banget Benar-benar banyak Mulai dari yang Branded besar Seperti Tupperware ini Contohnya Sampai ke yang Dijual Dijual tanpa Apa namanya Tanpa merek Atau tanpa brand Di pasaran Banyak banget Banyak banget Variasinya Tapi Jika kita ingin Memperkenalkan Produk yang Jika kita ingin Memperkenalkan Sebuah produk Tentunya kita Gak bisa Kalau Produk ini Gak punya identitas Kalau produk ini Gak punya Nama Gak punya Logo Atau apapun Itu Kita tentu Gak bisa Memperkenalkan Dampaknya nanti Akan Sulit Apa namanya Mengiklankan Dan lain sebagainya Itu dia Contohnya Itu Kepentingan Pertamanya Yang kedua Dengan adanya Branding Konsumen Akan lebih Percaya Kepada kita Sebagai Produsennya Percaya disini Bisa Percaya Kualitasnya Bisa Percaya Pada pelayanannya Dan juga Percaya Bahwa Kita tidak akan Melakukan penipuan Kepada konsumen Misalnya Dengan Kita bikin Sebuah branding Branding yang jelas Branding yang Oke Konsumen akan Merasa aman Misalnya nanti Ketika membeli Sebuah produk Ternyata produk itu Cacat Atau produk gagal Jika branding kita Oke Produk kita Dipercaya sama Konsumen Maka Konsumen Bisa melakukan Komplain Dengan Maksudnya Konsumen Bisa melakukan Komplain Dengan jelas Dan Konsumen pun Bisa Apa itu namanya Konsumen Bisa tetap Merasa terlindungi Merasa Hak-haknya Terpenuhi Dan kita Sebagai produsen pun Gak akan kehilangan Konsumen itu Asalkan kita bisa Membangun Branding yang tepat Dan tentunya Didukung juga Dengan pelayanan yang tepat Itu yang kedua Dan yang ketiga Tentunya dengan Branding Kita bisa melakukan Periklanan Kita bisa promosi Karena jelaskan Kita punya Nilai-nilai yang Akan dipromosikan Itu apa aja Kita punya Nama Kita punya Warna Logo Punya Fontnya Karakter Dan lain sebagainya Itu Mengapa Branding itu Sangat dibutuhkan Terutama Bagi Produk-produk Yang ingin Bersaing Di pasaran Produk yang Ingin Tidak hanya Sekadar Kejual Udah Tapi ingin Besar Ingin menyampaikan Nilai-nilainya Kepada Konsumen Dan Tentunya Ya Biar produk-produk ini Tetap Jalan terus Tetap Ada terus Di pasaran Dan agar Produk ini Diharapkan Nantinya Bisa Ibaratnya Punya tempat Yang bagus Atau Merajai Di pasarnya Dan semua Itu Dimulai dari Branding yang tepat Berikutnya Kita coba Bahas Beberapa Elemen Atau Beberapa unsur Dari sebuah Branding Umumnya Ada Beberapa Yang Wajib Digunakan Misalnya Nama Dan logo Itu Kalau gak ada Nama dan logo Itu kayak Gak punya identitas Sama sekali Si produk Atau brandnya ini Skema warna Skema warna Ini Contohnya Saya akan Ngambil contoh Dari Beberapa Apps Di Handphone Misalnya Twitter Warnanya Biru Gojek Warnanya Hijau Tokopedia Hijau Spotify Hijau Pinterest Warnanya Merah Apalagi Contohnya Atau Misalnya Ini Microsoft Word Itu warna Biru Microsoft Excel Hijau Microsoft PowerPoint Warnanya Merah Ke Orangian Itu Skema Warna Dan Ini Merupakan Salah Satu Unsur Branding Juga Kalau Contoh Lain itu Pada Film Film Skema Warna Itu Misalnya Pada Color Grading Sebuah Film Itu Menjadi Branding Dari Film Itu Sendiri Selanjutnya Ada Seperti Slogan Atau Moto Kadang Slogan Ini Hanya Ditulis Aja Tapi Kadang Juga Dibikin Jingle Contohnya Trafaloka Trafaloka Itu Punya Slogan Kayak Gini Trafaloka Dulu Blah Blah Kemudian Dengan Slogan Itu Orang Bisa Langsung Ingat Di telinganya Dan Tau Kalau Slogan Itu Didengerin Oh Ini Trafaloka Gitu Atau Kalau Tokopedia Tokopedia Apalagi Misalnya Yamaha Yamaha Selalu Di depan Itu Contoh Slogan Slogan Pada Beberapa Brand Dan Yang Kemudian Ada juga Contohnya Kemasan Kemasan Atau Packaging Itu juga Bisa menjadi Elemen Dari Sebuah Branding Ingat Mungkin Contohnya Itu Teh botol Kali Teh botol Teh botol Itu Benar-benar Apa ya Ibaratnya Kalau di zaman Dulu ya Itu memang Pelopor Minuman Di dalam Botol Makanya Namanya Teh botol Karena Packaging Itu dalam Botol Kaca Dimana Dulu Belum ada Minuman yang Seperti itu Meskipun Sekarang Ya Teh botol Pun Ada dalam Botol Ada dalam Kotak Ada yang Suduh Itu mal Inovasi Aja Apalagi ya Contohnya Yang Branding Karena Kemasan Ini Kalau Misalnya Membeli Membeli Beberapa Apa ya Contohnya Ntar cari dulu Lagi gak kepikiran Contoh Packaging Menarik Oh Kalau Ini Beli Kopi Misalnya Kopi Kadang Yang Biji kopi Maksudnya Kadang Yang bikin Kopi Menarik Justru Di Kemasannya Bisa Jadi Di Kemasan Itu Ada Informasi Tentang Kopinya Apa Informasi Karakteristik Kopinya Sejarah Kopinya Dan Lain-lain Terus Contoh Packaging Lainnya Itu Kalau Misalnya Beli Apa Ya Kalender Kadang Kalender 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 Itu kadang Gak cuma Kalender Di dinding Atau kalender Meja Kadang kalender Itu bentuknya Kotak Terus bisa dibuka-buka Divariasikan Segala macemnya Itu juga Branding Disana Banyak Lagi Sebenarnya Element Branding Gak Cuma Lima Ini Bisa Jadi Apa Lagi Contohnya Yang Bisa Dipikirkan Element Branding Cara Mereka Berkomunikasi Di Merseos Itu juga Element Branding Kemudian Apa Lagi Font Yang Digunakan Itu juga Element Branding Terus Jadi Cara Mereka Mengiklankan Produknya Itu juga Element Branding Nanti Di part Kedua Kita akan Bahas Lebih Detail Tentang Element Tersebut Sekarang Kita akan Coba Studi Kasus Beberapa Brand Beberapa Produk Kita akan Coba Analisis Seperti Apa Cara Mereka Naruh Branding Pertama Studi Kasusnya Adalah Eger Dimulai Dari Logonya Dulu Kali Logo Eger Itu Kita Lihat Ada Segitiga Seperti Gunung Memang Menandakan Bahwa Eger Itu Adalah Brand Yang Menyediakan Perlatan Untuk Daki Gunung Dan Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Daki Gunung Ada Nama Ini Nama Produknya Eger Ada Motonya Tropical Adventure Terus Disini Ada Skema Warnanya Orange Tapi Sebenarnya Ada Skema Warna Lain Hitam Dan Putih Juga Coba Kalau Skema Warna Utamanya Sepertinya Orange Ini Eger Agar Agar Kita Tahu Dia Menjual Seperti Tas Gunung Sepatu Gunung Jacket Terus Sendal Perengkapan Lainnya Kayak Tenda Bahkan Dia juga Menjual Kayak Aparel Jual Kaos Jual Kemeja Celana Bahkan Jual Apa lagi Kupluk Dompet Slayer Dan Lain Sebagainya Itu Jenis Produknya Jadi Dari sini Kita Tahu Branding Utama Eger Memang Menekankan Pada Pendaki Gunung Utamanya Sekipun Nanti Pada Pengembangan Produknya Dia Membawa Hal-hal Lainnya Jadi Kita Lihat Contohnya Ini Contoh Eger Pada Media Sosialnya Coba Perhatikan Foto-foto Ini Foto Yang Ada Foto Apa ya Kebanyakan Sini Foto Petualangan Yang Dan Memang Tadi Eger Bilang Dia Tropical Adventure Memang Berpetualang Naik gunung Kan itu Berpetualang Terus Apalagi Contohnya Ada Display Produknya Tenda Jam Tangan Ada Himbawan Juga Shop From Home Karena Lagi Menghadapi Pandemi Ini Juga Ada Produknya Yang Ditujukan Untuk Wanita Disini Ada Foto Produk Untuk Wanitanya Tapi Tapi Satu Satu Hal Yang Bisa Diperhatikan Secara Umum Dari Cuplikan Gambar Di Instagram Eger Adventure Ini Kesan Yang Ditampilkan Dari Eger Itu Selalu Kesan Yang Mewah Kesan Yang Kuat Kesan Yang Apa ya Berenergi Itu Yang Ditampilkan Dari Eger Itulah Branding Yang Dibawa Eger Di Media Sosialnya Sejalan Dengan Branding Yang Mereka Bawa Pada Perusahaan Dan Juga Produk Produknya Itu Satu Eger Sekarang Ada Produk Lain Ini Produk Indonesia Juga Namanya Sakai Atau Sakai Bags Karakteristik Dari Sakai Ini Adalah Menjual Tas Bek Itu Ransel Tote Bag Tas Sandang Dan Juga Dompet Tapi Dari Gambar Ini Pasti Kelihatan Yang Jadi Karakteristik Apa Karakteristik Dari Sakai Adalah Pada Desain Itu Doodle Doodle Ini Doodle Ada Hewan Kalau Dilihat Lagi Pada Websitenya Atau Media Sosialnya Dia Kadang Juga Bikin Doodle Tumbuhan Meskipun Memang Kebanyakan Kebanyakan Pada Bikin Doodle Hewan Bikin Doodle Lucu Itu Dia Desain Untuk Tas Untuk Dompet Seperti Itu Di Akun Instagram Sendiri Lebih Banyak Katalog Sebenarnya Katalog Sedan Apa Ini Semacam Foto-foto Dari Orang Yang Memakainya Nah Beda Dengan Eger Tadi Yang Memberikan Kesan Strong Memberikan Kesan Kuat Tajam Disini Warna Yang digunakan Jauh Lebih Lembut Lembut Ini Sejalan Dengan Karakteristik Dari Doodle Doodle Itu kan Karakteristiknya Santai Lembut Penuh Apa Penuh Permainan Karakteristik Foto-foto Disini Juga Kontrasnya Lembut Warna Yang digunakan Lembut Terus Gaya fotonya Santai Casual Dan Satu Yang menarik Di salah satu Postingan Instagramnya Sakaibex Pada Event Menyambut Lunar New Year Tahun baru Imlek Yang kemarin Dia membuat Doodle Tikus Karena 2020 Itu Tahun Tikus Kalau di Penanggalan Imlek Sebuah Strategi Marketing Strategi Branding Yang Sesuai Dengan Branding Utama Mereka Seperti Itu Berikutnya Sebuah Brand Lokal Dari Bukit Tinggi Sumatera Barat Yaitu Kaos Kapuyuk Dulu Ini Namanya Kapuyuk Clothing Cuma Sekarang Saya Lihat Di Website Dan Medsos Mereka Sekarang Menggunakan Nama Kaos Kapuyuk Ini Lebih Beda Lagi Jadi Ini Adalah Apa Namanya Sebuah Brand Yang Menjual Mojo Kaos Dan Ada Sendal Juga Karakteristik Dari Kaos Kapuyuk Ini Adalah Mereka Selalu Naruh Kayak Giberis Atau Ocehan Dalam Bahasa Minang Atau Ungkapan Ungkapan Umum Keseharian Dalam Bahasa Minang Di Kaos Mereka Itulah Yang Menjadi Ciri Khas Dari Si Kaos Kapuyuk Ini Bisa Dilihat Pada Situs Mereka Kapuyuk Atau Pada Instagram Mereka Juga Meskipun Di Instagram Kayaknya Lebih Katalog Sebenarnya Mirip Dengan Website Mereka Di Kapuyuk Jadi Ini Salah Satu Jenis Branding Lainnya Konsisten Dengan Menggunakan Style Menggunakan Gaya Naruh Ungkapan Atau Ocehan Bahasa Minang Di Kaos Yang Mereka Produksi Dan Memang Mereka itu Memang bikin Brand Bikin Identitas Mereka Di Pada Konsumen Itu Memang Minang Banget Minang Banget Tapi Santai Minang Yang Santai Minang Keseharian Itu Dia Selanjutnya Studi kasus Jayani Berkisah Ini Brand yang Saya pegang Sebagai Fotografernya Kita ada Di instagram Jayani Underscore Berkisah Jayani Ini sendiri Cara Branding Yang ditaruh Adalah Menunjukkan Warna Apa aja Yang ada Yang ada Kain apa aja Yang ada Pada Jayani Jadi Yang satu Warna Dikelompokkan Dibikin Postingan 3x2 Dan disini pun Kita menunjukkan Bahwa Kain Jayani Ini Bukan hanya Berfungsi Sebagai Hijab Tapi juga Bisa Berfungsi Sebagai Scarf Jadi ini Cocok Buat Kalangan Manapun Baik kalangan Perempuan Yang menggunakan Hijab Ataupun Perempuan Yang non Hijab Kita Memberikan Kesan Seperti Itu Kita Bikin Dua Versi Dua Foto Pada Setiap Warnanya Kemudian Perhatikan Juga Style Foto Gaya Foto Yang Ditampilkan Di Instagram Ini Kita Memberikan Kesan Ini Adalah Kain Yang Apa Namanya Kalau Misalnya Kita Pakai Kain Itu Akan Terkesan Lebih Legan Terkesan Mewah Meskipun Hanya Apa namanya Dengan Desain yang Bisa dibilang Beda Dengan yang lain Desain yang Sedikit Melawan Arus Tapi Tetap Ada Kemewahan Ada Prestige Saat Menggunakan Kain dari Jaini Berkisah Ini Itu branding Yang dibangun Dari Produk Ini Nah Itu Mungkin Beberapa Studi Kasus Yang Saya Ambil Banyak Lagi Sebenarnya Studi Kasus Selain Terutama Di Produk Produk Yang Keseharian Baik itu Produk Kria Maupun Produk Non Kria Kita Bisa Amati Produk Produk tersebut Amati Namanya Karakter Karakteristiknya Kepribadian Produknya Gimana Bagaimana Cara Mereka Berinteraksi Dengan Konsumennya Itu Bisa Dilihat Dirasakan Dan Itu Semua Bisa Kita Jadikan Referensi Ketika Kita Akan Melakukan Branding Sendiri Jadi Meskipun Branding Itu Memang Ada Teorinya Memang Ada Ilmunya Tapi Dengan Kita Melihat Langsung Bagaimana Orang-orang Mempraktikkan Branding Itu Kita Akan Lebih Bisa Merasakan Dan Nantinya Bisa Menyesuaikan Dengan Produk Yang Kita Punya Karena Itulah Untuk Bagian Kedua Kita Akan Coba Bahas Tentang Strategi Branding Ini Sedikit Akan Sedikit Teori Tapi Saya Akan Coba Memaparkannya Dengan Beberapa Studi Kasus Juga Agar Lebih Berasa Agar Nanti Kalau Teman-teman Butuh Melakukan Branding Bisa Merasakan Oh Ilmu Ini Ternyata Dipakai Oleh Ini Kita Bisa Mengaplikasikan Ke Ini Seperti Itu Oke Yang Pertama Dan Mungkin Ini Benar-benar Jelas Itu Adalah Brand Identity Alias Identitas Dari Brand Itu Sendiri Brand Identity Ini Yang Meliputi Yang Kita Bahas Sebelumnya Tadi Itu Ada Nama Logo Slogan Skema Warnanya Font Apa Yang Digunakan Ya Intinya Identitasnya Ibaratnya Kalau Kita Mau Memperkenalkan Brand Ini Memperkenalkan Produk Ini Kepada Orang Lain Unsur Unsur Inilah Yang Kita Kenalkan Agar Orang Tahu Oh Ini Ternyata Punya Nama Ini Bagaimana Cara Kita Bisa Menentukan Nama Logo Slogan Warna Segala Macamnya Itu Itu Semua Bisa Diambil Dari Penurunan Nilai Nilai Yang Ada Dari Produk Itu Nilai Nilai Ini Adalah Nilai Yang Kita Bikin Saat Produk Ini Kita Rancang Awalnya Yaitu Nilai Yang Kita Melihat Masalah Dari Konsumen Atau Kita Melihat Masalah Dari Pasar Dan Kita Punya Solusinya Solusinya Ini Adalah Nilai 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 Inilah Nantinya Yang Bisa Diangkat Atau Diturunkan Menjadi Identitas Dari Brand Ini Sendiri Kemudian Keunikan Dari Produk Itu Itu Jelas Bisa Jadi Masukan Juga Untuk Menentukan Identitas Ini Dan Cerita Dibalik Produk Tersebut Misalnya Kita Bikin Sebuah Brand Apa Kita Bikin Sebuah Brand Dekorasi Seperti Ornamen Misalnya Ornamen Apa Ya Kapal Pinisi Tapi Dibuat Dari Ini Misalnya Dari Limbah Jagung Mungkin Kita Punya Apa Punya Cerita Di Belakangnya Kenapa Kapal Pinisi Mungkin Kita Tinggal Di Daerah Sulawesi Dan 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 Boyang Kita Dulu Memang Berlayar Mengelilingi Lautan Dengan Menggunakan Kapal Itu Ada Nilai Lokal Yang Diangkat Dari Produk Kapal Ini Dan Kenapa Jagung Misalnya Misalnya Kita Tinggal Di Daerah Yang Ada Perkebunan Jagung Dimana Limbah Jagung Limbah Jagung Itu Entah Itu Daunnya Atau Itu Kulit Jagung Banyak Dibuang Dan Tidak Dimanfaatkan Jadi Mengapa Kita Tidak Sekaligus Mengangkat Tradisi Lokal Dan Juga Menjaga Lingkungan Atau Mendaur ulang Barang-barang Atau Mendaur ulang Material Yang Yang Mungkin Awalnya Hanya menjadi Sampah Tapi Kita Bisa Ubah Kita Bisa Dapat Naikan Kembali Nilai Guna Dan Nilai Jualnya Dan Dari Daun Dari Limbah Jagung Tadi Dan Pin Isi Mungkin Kita Bisa Bikin Logo Bisa Bikin Skema Warnanya Bisa Bikin Namanya Mungkin Apa Kapal Jagung Atau Bebas lah Susah Mikirin Namanya Kalau Lagi Kalau Nggak Di Brainstorming Bener-bener Oke Ini Prosesnya Kalau Bisa Jangan Hanya Kepikiran Misalnya Lagi Duduk Diam Lagi Misalnya Di Kamar Atau Misalnya Lagi Di Toilet Terus Kepikiran Namanya Ilham Boleh-boleh Dapat Ilham Seperti Itu Tapi Tetap Untuk Mendapatkan Ini Apalagi Untuk Jangka Panjang Sedangkan Brainstorming Dulu Dipikirkan Matang-matang Kenapa Identitasnya Itu Kenapa Namanya Harus Itu Sehingga Nantinya Ini Gak Cuma Jadi Sesuatu Yang Hanya Bertahan Sesaat Tapi Memang Jadi Sesuatu Yang Akan Berguna Dalam Jaka Panjang Dan Ini Akan Mendukung Bagaimana Produk Kita Bagaimana Bisnis Kita Ini Nantinya Akan Terus Berkembang Dan Berjalan Itu Dia Kemudian Tips Untuk Memilih Identitas Ini Pilih Nama Yang Mudah Diingat Mudah Dibaca Dan Mudah Ditulis Terutama Bagi Konsumen Dengan Nama Yang Mudah Diingat Mudah Dibaca Mudah Ditulis Orang Jadi Akan Ingat Dan Ketika Mereka Menuliskan Atau Menyampaikan Kepada Orang Lain Pun Mereka Bisa Memberikan Nama Yang Benar Jadi Jangan Sampai Nanti Kita Punya Nama Yang Penulisannya Mirip Dengan Produk Lain Gara Gara Nama Kita Susah Dan Nama Produk Itu Lebih Gampang Justru Produk Kita Gak Dilirik Orang Yang Dilirik Orang Justru Produk Sebelahnya Itu Malah Bikin Apa Akan Menjatuhkan Brand Kita Apalagi Kalau Misalnya Brand Ini Kompetitor Pastikan Namanya Itu Unik Mudah Dibaca Dan Mudah Ditulis Dan Yang Pasti Jangan Sampai Namanya Itu Udah Peran Dipakai Orang Lain Ini Kalau Misalnya Kita Maka Namanya Dipatentkan Itu Masalahnya Hukum Berantar Kalau Namanya Udah Didapatkan Amankan Segera Usernamenya Di Sosmet Amankan Domain Websitenya Biar Nggak Dicuri Orang Dan Yang Pasti Legal Atau Patentkan Brand Tersebut Semuanya Identitasnya Itu Patentkan Secara Hukum Biar Kita Punya Pegangan Biar Brandnya Ini Diakui Dan Tidak Bisa Dicuri Lagi Oleh Orang Lain Lanjut Ke Strategi Branding Yang Kedua Yaitu Brand Positioning Brand Positioning Ini Bisa Dijelaskan Dengan Coba Menjawab Tiga Pertanyaan Ini Ini Pertanyaan Yang Simple Sebenarnya Pertanyaannya Simple Tapi Mungkin Jawabannya Enggak Produk Saya Ini Dengan Produk Yang Dimiliki Oleh Kompetitor Atau Dengan Brand Lain Bedanya Apa 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 Yang Menjadi Ciri Khas Apa Yang Bikin Produk Saya Ini Unik Apa Yang Bikin Sebenarnya Produk Saya Ini Enggak Cuma Meniru Atau Mengkopi Produk Yang Udah Ada Apa Nilai Lebih Atau Nilai Yang Berbeda Yang Saya Bawakan Pada Produk Ini Yang Kedua Produk Saya Ini Keunggulannya Apa Apa Yang Lebih Dari Produk Ini Dibandingkan Produk Produk Yang Dimiliki Oleh Orang Lain Nilai Plus Apa Kenapa Orang Gak Akan Bisa Menemukan Nilai Itu Atau Gak Akan Mencapai Nilai Yang Saya Punya Apa Keunggulannya Dari Produk Ini Dan Yang Terakhir Di Pasar Jika Saya Disandingkan Dengan Para Kompetitor Atau Dengan Produk Produk Lainnya Posisi Saya Dimana Dengan Posisi Itu Pasar Saya Siapa Dengan Posisi Itu Bagaimana Saya Bisa Menguasai Pasar Bagaimana Saya Bisa Berkembang Bagaimana Saya Bisa Mengalahkan Produk Produk Lainnya Atau Justru Dengan Posisi Itu Saya Akan Terus Dikalahkan Terus Dihimpit Oleh Produk Lain Jadi Brand Positioning Itu Adalah Bagaimana Kita Bisa Menempatkan Brand Atau Produk Atau Jasa Yang Kita Punya Di Pasar Atau Di Konsumen Dimana Kita Menempatkan Seperti Apa Penempatannya Dan Kenapa Kita Menempatkan Seperti Itu Ini Penting Karena Setelah Kita Tahu Posisi Kita Dimana Akan Ada Beberapa Langkah Langkah Atau Action Plan Yang Harus Diambil Sesegera Mungkin Yang Harus Diambil Secepat Mungkin Dan Setepat Mungkin Satu Kan Tadi Dibilang Dengan Posisi Kita Dimana Apakah Di Titik Ini Apakah Di Atas Atau Di Bawah Target Pasar Yang Tepat Itu Siapa Target Pasar Yang Akan Bikin Kita Tetap Berjaya Di Dalam Lingkaran Ekonomi Ini Bahkan Akan Mengangkat Kita Sebenarnya Siapa Target Pasarnya Atau Kalau Dari Sudah Pandang Pemenuhan Kebutuhan Orang Orang Yang Punya Masalah Apa Sebenarnya Yang Bisa Kita Carikan Solusinya Dengan Brand Kita Itu Penempatannya Action Plan Pertamanya Penempatan Kita Dan Target Pasarnya Seperti Apa Yang Kedua Jika Kita Sudah Tahu Brand Kita Ini Unggul Dimana Brand Kita Beda Dimana Ambillah Yang Pembeda Dan Pengunggul Itu Sebagai Hal Yang Akan Diiklankan Sebagai Hal Yang Akan Kita Komunikasikan Kepada Konsumen Sebagai Hal Yang Ibaratnya Apa Ya Menjadi Signature Kita Jadi Memang Power Kita Di Sana Kekuatan Kita Di Sana Jangan Sampai Kita Mengiklankan Sesuatu Yang Produk Produk Lain Juga Punya Atau Produk Lain Jelas Jelas Di Atas Kita Jangan Kita Iklankan Itu Iklankan Fitur Atau Iklankan Sesuatu Di Brand Kita Ini Yang Tidak Akan Dimiliki Oleh Produk Lain Yang Akan Bikin Orang Wah Ini Ternyata Beda Dia Punya Ini Saya Punya Masalah Ini Dan Cocok Dengan Yang Dia Tawarkan Dan Tentunya Yang Namanya Kompetitor Ini Dia Bukan Sesuatu Yang Staktis Sama Aja Kayak Baru Biar Mereka Kembali Di Atas Kita Dan Itu Rodanya Akan Terus Berputar Di Atas Di Bawah Yang Lama Akan Digurus Oleh Yang Baru Polanya Akan Seperti Itu Semua Jadi Kita Harus Tetap Memantau Kompetitor Meskipun Kita Sudah Bikin Strategi Yang Saat Ini Mengalahkan Mereka Pantau Terus Siapa Tahu Mereka Besok Bikin Strategi Yang Jauh Yang Mungkin Kita Nggak Sangka Tapi Tetap Harus Siap Kita Harus Siap Untuk Digilas Dan Siap Untuk Bangkit Lagi Untuk Balik Menggilas Dan Yang Terakhir Yang Ini Sebenernya Paling Rata Diwaspadai Kompetitor Baru Kompetitor Baru Ini Jangan Anggap Karena Dia Baru Terus Dia Akan Mulai Dari Nol Dia Akan Kecil Dulu Ya Memang Sih Dia Pasti Akan Kecil Tapi Jangan Anggap Dia Akan Pasti Dia Akan Selalu Tumbuh Seperti Yang Sudah Tidak Bisa Jadi Si Kompetitor Baru Ini Punya Sesuatu Yang Benar Benar Beda Dia Punya Sebuah Solusi Yang Benar Benar Jitu Yang Brilliant Justru Akan Mengjelas Para Pemain Lama Dengan Solusinya Ini Meskipun Dia Mungkin Baru Baru Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Gitu Atau Mungkin Dia Yang Awalnya Cuma Skalanya Skala Kota Tiba-tiba Karena Strategi Yang Ini Justru Dengan Cepat Berkembang Ke Kota-kota Lainnya Waspada Ini Pasti Teman-teman Masih Ingat Dulu Ketika Awal-awal Gojek Ada Dulu Mungkin Yang Perusahaan Eh Kau perusahaan Kayak Ojak-ojak Pangkalan Awalnya Gak Menyangka Bahwa Inovasi Yang Dilakukan Ojek Secara Online Itu Yang Mungkin Awalnya Masih Kecil Gak Terlihat Seperti Sesuatu Yang Akan Membahayakan Kedepan Disuruh Pada Akhirnya Dia Menjadi Sebuah Superpower Menjadi Perusahaan Yang Sangat Besar Yang Mendisrupsi Kebiasaan-kebiasaan Yang Lama Terus Apalagi Misalnya Yahoo Dulu Yahoo Ngasih Contoh ini Pernah-enak Memang Internet Sebenarnya Kalau Internet Disrupsinya Itu Kelihatan Dengan Sangat Jelas Yahoo Dulu Adalah Mesin Pencari Yang Paling Besar Tapi Mereka Semacam Gagal Mengidentifikasi Potensi Dari Google Akhirnya Lama-kelamaan Yaudah Google Makin Lama-makin Gede Makin Menguasai Internet Yahoo Kegilas Dan Akhirnya Habis Jadi Kejayaan Di suatu Masa Belum Tentu Akan Ada Lagi Di Masa Berikutnya Jadi Itu Dia Pentingnya Dari Brand Positioning Ini Kita Tahu Posisi Kita Sadar Posisi Dan Kita Bisa Mengambil Langkah Yang Tepat Dengan Posisi Kita Sekarang Yang Ketiga Itu Adalah Brand Personality Atau Kepribadian Dari Sebuah Brand Ini Simple Sebenarnya Kalau Produk Kita Itu Manusia Dia Karakternya Gimana Dia Orang Yang Gimana Apakah Dia Orang Yang Lembut Atau Dia Orang Yang Gagah Berani Atau Dia Orang Yang Feminim Itu Dari Kita Semua Yang Menentukan Brand Dia Gimana Kenapa Perlu Kepribadian Ini Dengan Adanya Kepribadian Konsumen Bisa Lebih Mengenal Produk Itu Dia Misalnya Tau Brand Ini Punya Apa Itu Namanya Punya Karakter Misalnya Karakter Kuat Contohnya Eger Tadi Konsumen Tau Kalau Saya Pengen Kelihatan Keren Kelihatan Kuat Pakailah Produk 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 Dari Eger Gitu Misalnya Kemudian Bisa Menyentuh Emosi Dari Konsumen Menyentuh Emosi Ini Yang Paling Enak Itu Ngambil Contohnya Ini Akun Twitter Wendis Wendis Itu Yang Ayam Dari Amerika Berbeda Mungkin Dengan Brand Brand Lain Yang Bikin Pencitraan Positif Di Akun Akun Yang Bikin Pencitraan Mereka Akun Yang Baik Wendis Ini Justru Punya Kebiasaan Atau Punya Branding Dia Selalu Ngeros Atau Apa itu Ibaratnya Meledek Atau Bukan Meledek Sampai Ya Kayak Menghina Tapi Gak Menghina Hina Banget Gitu Produk Kompetitornya Terutama Itu McDonald Sama Burger King Jadi Di Twitter Itu Dia Secara Terangan Ngeros Kalau Udah Bilang Produknya Kompetitor Atau Mungkin Twitter Dari Kompetitornya Dia Terangan Melakukan Roasting Itu Dan Itulah Brandnya Orang Orang Kalau Udah Melihat Twitternya Wendis Langsung Kebayang Atau Langsung Berharap Wendis Akan Melakukan Roasting Kepada Brand Lain Orang Orang Senang Gitu Ada Ada Kelompok Orang Yang Menyukai Itu Yang Menyukai Ibaratnya Drama Media Sosial Atau Lucu-lucuan Di Media Sosial Itu Karena Kepribadian Yang Dibentuk Ke Brand Itu Tadi Meskipun Sebenernya Brand Itu Hanya Ya Apa Ya Ibaratnya Benda Yang Abstrak Dia Hanya Nama Logo Yang Mewakili Sebuah Produk Bahkan Kalau Dibilang Kan Kayak Brandnya Itu Ayam Goreng Yang Kayak Gak Ada Hubungan Dengan Sebuah Kepribadian Yang Suka Roasting Tapi WD Konsisten Dengan Gaya Itu Dan Itulah Yang Membuat Dia Mempunyai Ciri Khas Itu Yang Menjadi Nilai Jualnya Di Media Sosial Dan Juga Kepribadian Ini Adalah Panduan Bagi Si Produsen Entah Itu Kriawan Atau Pengusaha Untuk Menjalankan Bisnisnya Itu Akan Seperti Apa Dan Ini Juga Untuk Menentukan Inovasi Yang Akan Dibikin Kedepannya Itu Akan Seperti Apa Jadi Jangan Sampai Misalnya Sekarang Bikin Produk Yang Bersifat Rahma Lingkungan Tapi Nantinya Di Kedepan Justru Bikin Produk Yang Justru Merusuk Lingkungan Itu Kan Kayak Apa Namanya Menggagalkan Brand yang Udah Dibikin Sendiri Atau Bikin Produk Yang Feminim Terus Tiba-tiba Produksi Baju Yang Strong Baju Yang Lucky Jangan Sampai Itu Pentingnya Brand Personality Ini Berikutnya Brand Communication Ini Gampang Dipahami Bagaimana Brand Produk Bisa Mengkomunikasikan Nilai-Nilainya Jadi Melalui Channel Apa Aja Bisa Iklan Iklan Di TV Di radio Baliho Koran Medsos Dan Segala Macamnya Bisa Juga Dengan Mengadakan Promo-promo Diskon Atau Mungkin Ada Cashback Bisa Juga Mengadakan Event Bikin Konser Atau Bikin Bazar Atau Bikin Lomba Itu Bisa Juga Sebagai Media Komunikasinya Atau Bikin Mailing List Ini Banyak Banget Dengan Misalnya Produk Ini Kita Ikuti Mailing List Nanti Mereka Akan Secara Berkala Mengiriman Informasinya Kepada Kita Bisa Sponsorship Dengan Ngasih Sponsor Kepada Yang Membutuhkan Media Sosial Bagaimana Cara Mereka Berinteraksi Dengan Konsumen Via Media Sosial Penjualan Langsung Ya Jelas Ini Memang Misalnya Ngasih Katalog Atau Langsung Datang Ke Target Market Untuk Menjelaskan Dan langsung Menjual Produknya Atau Hubungan Masyarakat Ini Terutama Dalam Respon Complain Dari Konsumen Atau Respon Feedback Dari Konsumen Ini Ini Brand Communication Dan Dari Empat Yang Tadi Ada Brand Identity Brand Positioning Brand Personality Brand Communication Yang Terakhir Yang Ini Saya Pribadi Nganggap Adalah Puncaknya Itu Brand Equity Brand Equity Ini Buat Memahami Sense Itu Ketika Orang Mendengarkan Nama Produk Saya Orang Akan Kepikiran Apa Si Apa Yang Terbayang Dibenak Mereka Jadi Contohnya Gini Apple Misalnya Ketika Orang Mendengar Apple Meskipun Orang Gak Terlalu Tahu Detail Dari Produk Mereka Gimana Bahkan Mungkin Sebenarnya Produk Mereka Dengan Produk Kompetitor Gak Terlalu Beda Jauh Tapi Kesan Yang Muncul Saat Mendengarkan Apple Itu Kayak Sesuatu Yang Wah Gitu Kalau Orang Udah Pake Apple Udah Pake iPhone Macbook iPad Itu Kayak Wah Ini Orang Bisa Bilang Ya Orang Berduit Gitu Atau Contoh Lainnya Kalau Make Mobil Kalau Misalnya Makanya Mobil yang Dianggap Mobil-mobil Sejuta Umat Mungkin Kayak Avanza Mungkin Orang Biasa Saja Mobil-mobil LCGC Misalnya Agia Kalia Ali Aila Itu Si Orang Gak Gak Terlalu Engah Tapi Kalau Misalnya Orang Make Mobil Pajero Sport Fortuner Bukan Mungkin Sport car Sport car Misalnya Ferrari Lamborghini Itu Akan Muncul Sebuah Persepsi Yang Berbeda Dari Orang Orang Kayak Wah Ini Dia Make Produk Yang Berbeda Dengan Orang Lain Begitupun Kalau Apa ya Kalau misalnya Lagi denger Band Kalau misalnya Musisi Zaman Kini Ya Orang Mungkin Akan Tahu Tapi Ya Begitulah Tapi Coba Misalnya Dibawakan The Beatles The Rolling Stones Orang langsung Kebayang Wah Ini Legend Musik Persepsi Inilah Yang disebut Dengan Brand Equity Jadi Bagaimana Orang Menilai Brand Kita Berdasarkan Persepsi Mereka Jadi Tadi Kenapa Saya bilang Ini Brand Equity Menurut Saya Adalah Tingkatan Tertinggi Dari Sebuah Brand Kalau Brand Equity Orang Udah Baik Kita Udah Kayak Memenangkan Proses Branding Ini Contohnya Aqua Aqua Itu Brand Equity Udah Bagus Banget Jadi Minuman Air Mineral Air Mineral Bahkan Mungkin Yang mereknya Bukan Aqua Tapi Orang Akan Nyebut Dia Aqua Saking Brand Equity Udah Tinggi Banget Dan Sebaliknya Jika Brand Equity Itu Di Apa Brandnya Itu Dipersepsikan Buruk Oleh Orang Lain Dan Buruknya Ini Sudah Menjadi Brand Equity Itu Udah Kayak Ya udahlah Selamanya Orang akan Menganggap Kalau Orang Mendengar Produk Itu Ya Udah Jangan Dipakailah Persepsinya Jelek Udah Negatif Aja Duluan Terlepas Dari Nanti Bisa Aja Produk Itu Mengeluarkan Inovasi Baru Tapi Karena Udah Apa Ibaratnya Arang Udah Tercoret Di Kening Jadi Karena Ini Orang Udah Nggak Peduli Lagi Jadi Itu Brand Equity Nah Itu Sekilas Tadi Tentang Branding Dan Strategi Branding Jadi Yang Part Kedua Tadi Memang Penuh Dengan Teori Tapi Diharapkan Dengan Mengawinkan Antara Part Kedua Dengan Part Pertama Tadi Tahu Teori Dan Bisa Melihat Bagaimana Brand 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 yang Ada Bagaimana Cara Mereka Melakukan Branding Diharapkan Teman-teman Saat Melakukan Branding Bisa Tahu Bisa Kebayang Dan Bisa Mengambil Keputusan Yang tepat Oke Itu Sekian Video Ini Itu Penyampaian Dari Saya Terima kasih Banyak Atas Segala Perhatian Atas Segala Kesalahan Atas Kekurangan Saya Mohon Maaf Jika Ingin Mengontak Saya Silahkan Via Email Via Twitter Atau Via Instagram Sekali Lagi Terima kasih Banyak Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax